selamat menikmati dan Alhamdulillah saya ditemani oleh Ustaz Effendi dan kita masuk ke makbarah beliau Assalamualaikum Assalamualaikum ya Waliyahullah Subhanallah Ustaz Effendi punya anak Sultan Agung yang namanya Abdul Fatih Abdul Fatah punya anak yang di ceket dulu namanya Sheikh Mansur yang sering sebut Sheikh Mansur ini kakeknya saya masuk ke keduanya jadi di perempatan kasemen ini sahabat bila dari arah Lopang ya Pasar Lama dari Royal itu kurang lebih sekitar setengah jam ya kita menuju situs Kesultanan Kenari dan ini pintu masuknya ya pintu masuk ke Kesultanan Kenari oke sahabat kita lanjut jadi sahabat ya setelah melintasi jembatan Kalibanten ini nanti sahabat belok kanan dan ini pintu masuknya ya ke Kampung Kenari Kelurahan Kesunyatan sahabat kita sudah sampai di Gapura masuknya ya Kesultanan Kenari jadi setelah melintasi tidak jauh ya dari Eang Patih Purban Negara paling 300 meter oke kita lanjut ya oke sahabat kita sudah sampai di pintu gerbang masuk ke situs makam Sultan Kenari atau Sultan Abul Ma'ali dan Alhamdulillah dengan Pak Ustadz Effendi Pak Ustadz Hampura ya kalau masalah makam kebetulan di dalam makam ini habis dibangun ya habis dirahap total itu dananya dari suadaya masyarakat suadaya masyarakat suadaya masyarakat subhanallah Pak Ustadz Effendi bagaimana kalau kita sambil masuk ke dalam dan kita lihat-lihat disini ada makam selain makam Sultan Abul Ma'ali disini ada makam siapa lagi Pak Ustadz disini nanti kita tunjukin ya iya iya kebetulan ini ya assalamualaikum ini sempatnya masih sembrawut karena setengah bulan yang lalu setengah musibah makhluk Allah yang namanya air banjir ya banjir subhanallah ini ini kelem semua Allah karim masih berantakan masih berantakan ya saya juga belum sempat ini karena saya masih banyak kerjaan iya masih belum begitu beres iya saya saya fokus ke masjid dahulu ya karena masjid juga belum 100% belum 100% bersih ya Pak Ustadz ya masih 70% 70% pada setengah bulan yang lalu kelem ya tempatnya masih sembrawut saya belum sempat ini ya disini masih berantakan karena saya fokusnya dulu ke masjid di Ardana untuk sehari-hari untuk beribadah iya iya betul Pak Ustadz oke sahabat ini sudah masuk ke komplek makam Sultan Abu Ma'ali dan Alhamdulillah saya ditemani oleh Ustadz Effendi dan kita masuk ke makbarah beliau Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Wali Allah Assalamualaikum Kanjang Sultan ini tempatnya masih kotor ya iya masad dan belum dicet karena tidak yang lalu pas mau dicet belum bisa dicet ya karena masih nempel masih basah masih basah ya masad saya tunda dulu biar kering disini ada yang di tengah-tengah ini adalah Sultan Abu Afahir dan Abu Qadir Sultan Banten yang keempat Subhanallah ini Sultan Banten yang keempat terus yang disini Sultan yang kelima namanya Sultan Abu ayah kandungnya ayah kandungnya Sultan Ageng Tirtayasa Subhanallah kalau yang terakhir ini masih versi masih versi saya juga belum bisa mengatakan kalau ini adalah Sultan namanya namanya Maulana Muhammad Nasrudin atau yang sering sebut ini istri-istrinya ya kalau yang ini namanya Nimas Ratu Ayuwanagiri Nimas Ratu Ayuwanagiri kalau yang ini yang terakhir ini Marta Kusuma Nimas Ratu Marta Kusuma Nimas Ratu Marta Kusuma ini istri dari Istri dari Sultan Abul Mahaliyamad Abul Mahaliyamad Ya Allah Ya Rabbi Nah terus Kak Ustadz itu yang Sultan Abul Mahfakir yang disamping Masjid Banten Oh itu Oh itu lain Oh ini Bina Ben Maulana Muhammad Nasruddin Terus Maulana Muhammad Nasruddin Bin Maulana Yusuf Maulana Yusuf Bin Maulana Hasanuddin Maksuddin Maksuddin Oh Eranya sudah 18 Oh Abad ke 18 Oh Iya Nama Sama Cuma Beda Bin Beda Bin Aja Iya Iya Disini Makam istri Dari Sultan Abul Mahaliyamad Dan itu Yang tengah Sultan Abul Mahaliyamad Ini Sultan Abul Mahaliyamad Ini Sultan Abul Mahaliyamad Ini berarti Kakek Dari Sheikh Mansur Cikadun Subhanallah Sultan Abul Mahaliyamad Itu Punya Anak Sultan Abul Mahaliyamad Yang namanya Abul Fatih Abul Fatah Sultan Abul Fatah Punya Anak Yang di Cikadun Namanya Sheikh Mansur Yang sering sebut Sheikh Mansur Huddin Iya Ini Ini Kakeknya Sheikh Mansur Huddin Cikadun Subhanallah Subhanallah Iya Ya Pak Ustad Terima kasih banyak Pak Ustad Keterangannya ini Sangat membantu Sekali Dan Sahabat Untuk Para pecinta Jara Waliullah Apabila Sahabat Melaksanakan Kegiatan Wisata Jara Banten Wisata Religi Banten Sahabat Jangan lupa Juga Untuk Mampir Di Kesultanan Kenari Itu Tidak Jauh Dari Jalan Raya Lopang Faser Lama Banten Ke Lokasi Ini Kurang Lebih Sekitar Satu Kilo Satu Kilo 500 Meteran 500 Meteran Oke Sahabat Youtuber Terima kasih Yang sudah Menyaksikan Dan Jangan Lupa Untuk Ditekan Tombol Subscribe Like Share And Comment Dan Saya Huri 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 Dan Berserta Pak Ustadz LPND Mengucapkan Sampai Berjumpa Kembali Terima kasih.